Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Aru Aru TV Pertama-tama, admin Aru ingin meminta maaf terlebih dahulu Karena sudah sekitar 1 bulan channel ini tidak ada mengupdate satu konten pun Alasan utamanya karena saat itu saya sedang sakit Untuk penjelasan lebih detailnya, kalian bisa cek di bagian komunitas channel Aru Aru TV Dan untuk memenuhi janji saya yang kemarin-kemarin Kali ini kita akan membahas novel grafis standalone dari Avatar The Last Airbender Yaitu Suki Alone Untuk latar waktunya sendiri bersetting di antara episode Apas Lost Day Yang ada di Book 2 Earth dan The Boiling Rock yang ada di Book 3 Fire Jadi bisa dibilang jarak dari latar waktunya agak lumayan jauh Seperti judulnya sendiri, cerita ini tentunya akan berfokus kepada Suki Dan menjelaskan kejadian yang lebih detail Apa yang sebenarnya terjadi dengan kehidupan dia selama berada di Boiling Rock Kita juga akan diperlihatkan sedikit kilas balik masa kecil Suki Saat dia berada di Pulau Kiyoshi Sebelum kita mulai, saya harap kalian menekan tombol subscribe Dan menyalakan tombol notifikasinya Agar menambah semangat saya dalam menghadirkan konten-konten menarik lainnya di channel ini Baiklah, tanpa banyak cincong lagi Kita mulai saja ceritanya Di negara api, Azula menemui para tahanan yang akan dipindahkan ke Boiling Rock Yakni penjara negara api dengan tingkat keamanan tertingginya Rupanya Suki termasuk dari salah satu tahanan yang akan dipindahkan Azula kemudian mencoba memprovokasi Suki dengan mengatakan apakah ada hal yang ingin disampaikannya kepada Saka Siapa tahu nantinya Saka akan datang menyelamatkannya Namun, Suki dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak ingin diselamatkan Azula terus menurus memprovokasinya dan menjelaskan bahwa kehidupannya di Boiling Rock akan sangat berat Apalagi Azula sengaja memisahkan Suki dengan kesatria Kyoshi lainnya Karena tidak mendapatkan respon, Azula memutuskan untuk pergi dari sana Dan memerintahkan anak buahnya untuk segera memindahkan para tahanan itu ke Boiling Rock Ketika mereka hampir tiba di sana Salah satu tahanan mengatakan bahwa belum ada yang berhasil melarikan diri dari penjara Boiling Rock Hal ini didukung dengan letak penjara yang berada di Pulau Volkanik dan dikelilingi oleh danau yang mendidih Di saat Suki melihat keadaan di sekitarnya itu Penjaga memintanya untuk melupakan keinginan melarikan diri karena hal itu tidak akan terjadi Cerita kemudian berpindah ke masa lalu di mana Suki mengajak teman-temannya untuk melihat para kesatria Kyoshi berlatih Suki menjelaskan kepada salah satu temannya Mingsia Kalau para kesatria itu sedang melakukan latihan khusus Yakni bermeditasi dengan posisi berdiri Setelah menyaksikan latihan para kesatria Kyoshi tadi Suki dan teman-temannya sempat kagum dan berkeinginan menjadi seperti mereka saat besar nanti Mingsia kemudian menawarkan kepada teman-temannya sebuah bekal yang isinya adalah roti kukus Mereka melahap habis makanan itu dan hampir tertidur karena kekenyangan Namun ketenangan mereka itu terhenti ketika Oya Ji yakni kepala desa dari Pulau Kyoshi Datang menghampiri mereka seraya bertanya tentang hilangnya roti kukus dari dapur umum Suki menatap Mingsia dan kemudian berbohong kalau mereka tidak memakannya Mendengar jawaban Suki tadi Oya Ji mengatakan bahwa dia kecewa kepadanya karena berani berbohong bahkan di hadapan teman-temannya Dan sebagai bentuk hukuman mereka semua diminta untuk menyikat lantai dapur tempat mereka mengambil roti kukus tadi Ketika Suki dan Mingsia melaksanakan hukumannya itu mereka saling menatap satu sama lain dan berkata saudara selamanya Kembali ke Boiling Rock Suki ditempatkan ke sebuah sel kecil yang hanya memiliki satu tempat tidur Dia kemudian menutup matanya mulai melakukan meditasi kesatria Kyoshi Melatih gerakannya hingga secara tidak sengaja memukul dinding sel yang ada di sana Setelah itu dia melihat ada sebuah dumpling wheat atau kita sebut saja dengan kacang polong yang tumbuh di bawah tempat tidurnya Itu membuat Suki kembali teringat akan masa kecil ketika dia dan teman-temannya memetik tumbuhan itu dari tanah berbatu di pulau Kyoshi Singkat cerita Suki pergi ke dapur penjara untuk mengambil makan siangnya Setelah berhasil menemukan meja makan, Suki tidak sengaja mendengar seorang tahanan wanita yang komplain terhadap makanan di sana Suki mendekati wanita itu dan memperkenalkan dirinya Awalnya wanita itu menolak untuk akraf namun setelah dijanjikan sesuatu oleh Suki dia mau memperkenalkan dirinya Wanita itu bernama Biu dan dia bertanya kepada Suki apa yang membuatnya berakhir di penjara Boiling Rock Suki menceritakan tentang ksatria Kyoshi dan bagaimana mereka kalah saat melawan Azula Biu cukup terkesan mendengar kisah Suki dan berbalik menceritakan bahwa dia adalah seorang pencuri Suki sempat bingung kenapa seorang pencuri bisa berakhir di penjara Boiling Rock Rupanya dulu dia pernah mencuri hati anak laki-laki dari jenderal negara api Dan sialnya ibu dari anak itu tidak menyukainya dan mencebloskan Biu ke penjara Boiling Rock Merasa sudah cukup memperkenalkan diri, Biu menagih janji yang dikatakan Suki sebelumnya Satria Kyoshi itu kemudian memberikan kacang polong tadi dan memberi tahu kalau tumbuhan itu kaya akan nutrisi Biu mengatakan bahwa makanan disana sangat tidak enak dan sengaja dibuat tidak bergizi Agar para tahanan tidak berdaya jika ingin melakukan perlawanan Suki kemudian mengajaknya pergi keluar dan mengatakan bahwa dia memiliki ide untuk itu Setelah menemukan kacang polong lainnya, Biu mengajak Suki untuk pindah ke tempat sepi Dan membagikan tumbuhan itu untuk mereka berdua Namun Suki menolak dan mengatakan ingin menyimpan setengahnya sebagai bibit Suki ingin memperbanyak hasil tanaman itu agar bisa membagikannya ke tahanan lain Namun hal itu ditentang oleh Biu yang mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan mereka Suki mencoba menjelaskan semakin banyak tahanan yang mengkonsumsi makanan bergizi Maka semakin terbuka lebar pula bagi mereka untuk melakukan perlawanan Dan setelah mendengar penjelasan Suki tadi, mau tidak mau Biu akhirnya merubah pikirannya Setelah itu, Suki kembali teringat dengan kegiatannya dulu saat berlatih menjadi kesatria Kyoshi Dia dan Mingsia membicarakan tentang menurunnya hasil pangan yang terjadi di desa mereka Ketika Mingsia menyarankan untuk membuka perbatasan dan membeli persediaan dari negara lain Suki menolak hal itu dan mengingatkan Mingsia kalau Avatar Kyoshi sengaja memisahkan mereka dari pulau utama Karena alasan tertentu Mingsia berpikir kalau Avatar Kyoshi tidak tahu kalau mereka akan mengalami kesulitan seperti sekarang Dan ingin membujuk Oyaji untuk meminta bantuan dari luar Namun, Suki malah teringat dengan kacang polong yang pernah mereka kumpulkan dulu Dan berencana mencarinya agar bisa diberikan kepada para penduduk Suki mengatakan bahwa mereka bisa melewatinya dan direspon tanpa semangat oleh Mingsia Setelah seharian mengumpulkan kacang polong Suki dan teman-temannya memberikan tumbuhan itu kepada para penduduk Namun, Mingsia tetap pada pendiriannya kalau pulau Kyoshi harus membuka perbatasannya Dan berhenti menutup diri dari dunia luar Ketika Mingsia berkata akan membicarakan itu kepada Oyaji Dia meminta dukungan dari Suki Sayangnya, Suki tidak bisa melakukannya dan meminta maaf kepada saudarinya itu Keesokan harinya, Mingsia membicarakan hal itu kepada Oyaji Namun, sarannya ditolak mentah-mentah Setelah itu, Mingsia memutuskan untuk pergi dari pulau Kyoshi Suki menangis dan mengingatkan temannya itu bahwa mereka adalah saudari Mingsia menyadari hal itu Namun, dia juga tidak ingin berpaling dari dunia Seperti yang diinginkan oleh avatar Kyoshi Mereka berdua kemudian berpelukan sebelum akhirnya Mingsia pergi berlayar Kembali ke masa sekarang Suki dan Biu berhasil menyelinap masuk ke ruangan laundry Setelah memanfaatkan kelengahan petugas yang sedang mendengarkan curhatan dari seorang tahanan Di sana, mereka disambut oleh tahanan pria yang bernama Han Rupanya, mereka telah bekerjasama membuat sebuah terowongan menuju kebun rahasia mereka Di saat sedang asyik memetik kacang polong itu Han tiba-tiba muncul dan memberitahu kalau kepala sipir tengah melakukan inspeksi dadakan Han meminta Suki dan Biu bersembunyi ditumpukan seragam penjaga Selagi dia menangani kepala sipir Setelah inspeksi selesai dan memastikan semuanya aman Han meminta Suki dan Biu keluar dari persembunyiannya Mereka akhirnya duduk bersama dan Suki membagikan kacang polong yang telah dia petik tadi Setelah dari sana, Biu mengungkapkan bahwa dia terkesan melihat para tahanan lain Yang begitu menurut dan bahkan berani mempertaruhkan keselamatan mereka untuk Suki Biu juga menambahkan bahwa dia biasanya memperdulikan dirinya terlebih dahulu Namun dia akhirnya mulai memahami manfaat ketika memiliki seorang teman Namun Suki kembali menjelaskan bahwa dia melakukan itu karena ingin membentuk komunitas Bukan untuk memanfaatkan mereka Kita kembali ke masa lalu lagi Terlihat Suki dan beberapa warga sedang membersihkan sisa-sisa kekacauan yang telah terjadi di sana Ini merujuk kepada peristiwa penyerangan Zuko dan negara api saat Eng singgah di pulau Kyoshi Suki mulai menyadari bahwa orang-orang di luar sana pasti juga menderita karena perang Dan mereka para kesatria Kyoshi malah menolak untuk membantu mereka Mendengar hal itu, Jie, salah satu teman Suki, menganggapnya mulai berperilaku seperti Mingxia Suki mencoba menjelaskan bahwa dia mulai mengerti kenapa Mingxia ingin pulau Kyoshi membuka diri terhadap dunia luar Suki ingin membantu orang-orang yang menderita di luar sana akibat peperangan Sebagai kesatria Kyoshi, dia merasa bertanggung jawab akan hal itu dan juga ingin membantu sang avatar Oleh karena itu, dia berencana akan meninggalkan pulau Kyoshi dan tidak akan memaksa kesatria Kyoshi lainnya untuk ikut bersamanya Namun ternyata ada tiga kesatria Kyoshi yang sepemikiran dengan Suki dan memutuskan untuk berlayar bersama Kembali ke Boiling Rock, tepatnya di dapur penjara, terlihat Suki dengan hati-hati sedang memberikan kacang polong kepada tahanan lainnya yang bernama Ching Sayangnya, ketika menambahkan kacang polong itu ke mangkuk, seorang penjaga melihat dan menuduh Ching membawa barang selundupan Penjaga itu memaksa Ching untuk menyerahkan mangkuknya, namun dia menolak keras permintaan penjaga itu Tidak tahan dengan perlakuannya, tahanan lain ikut terprovokasi dan mulai melawan Para penjaga sempat mengancam dan meminta tahanan untuk tidak memberontak Ching yang sudah muak dengan perlakuan mereka, langsung menumpahkan mangkuknya ke salah satu penjaga Keributan pun terjadi dan Suki memutuskan untuk ikut melawan Suki dapat dengan mudah mengalahkan para penjaga itu dan bahkan menyelamatkan beberapa tahanan yang sempat terpojok Namun, semua itu terhenti ketika para penjaga mulai melakukan fireband Para tahanan yang berulah akan diberi hukuman dengan ditempatkan di sebuah ruang isolasi Sesampainya di ruangan kecil itu, Suki segera melakukan meditasi untuk menjernihkan pikirannya Waktu kemudian berlalu dan pintu sel kecil itu dibuka oleh dua orang penjaga Dan berkata kepada Suki bahwa kepala sipir ingin bertemu dengannya Paman Mei itu langsung menyambut kedatangan Suki dan tanpa basa-basi langsung menunjukkan kacang polong di atas mejanya Suki berdalih dan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang tumbuhan itu Kepala sipir yakin kalau kacang polong itulah yang telah membuat tahanan terlihat kurang ajar dan berani melawan para penjaganya Dia meminta Suki untuk tidak mengalak lagi karena dia sudah mengetahui tentang kebun rahasianya Kepala sipir mencoba memprovokasi Suki dan mengatakan kalau tumbuhan itu tidak akan bisa merubah takdirnya di Boiling Rock Suki dengan percaya diri menjawab bahwa dia hanya ingin membentuk sebuah komunitas dan membantu satu sama lain agar bisa kabur dari sana suatu hari nanti Namun Suki menjadi terkejut ketika kepala sipir memberitahunya bahwa ada tahanan yang telah mengkhianatinya Oleh karena itu Suki harusnya sadar kalau dia tidak punya siapa-siapa di sana Ketika penjaga ingin mengantarnya kembali ke ruangan isolasi, Suki sempat melihat Biyu sedang berbicara dengan penjaga dan mengenakan pakaian yang berbeda Sesampainya di sel, Suki mencoba memotivasi dirinya dan berkata bahwa dia tidak sendiri Suki kembali teringat masa lalu lainnya kali ini saat dia bekerja sebagai petugas keamanan di Teluk Bulan Purnama Di sana dia kembali bertemu dengan Mingxia dan mereka terlihat sangat bahagia Mereka mulai berbincang dan Suki menjelaskan alasan dia memutuskan untuk pergi dari pulau Suki juga meminta maaf kepada Mingxia karena tidak mendukung keinginannya dulu Kemudian Mingxia mengajak Suki bertemu dengan teman-temannya yakni Dandan, Fenfang, Peng dan tidak lupa juga pacarnya yaitu Mei Lin Loh Min, Mei Lin itu cewe ya? Iya dia cewek dan itu artinya Mingxia dan Mei Lin sedang yuri-yurian Setelah beberapa saat berbincang, Dandan memberitahu kalau kapal mereka akan berangkat sebentar lagi Namun sebelum pergi, Suki menghentikan Mingxia dan berkata kalau dia tidak menyangka akan bertemu lagi dengannya Mereka berdua kemudian berpelukan dan mengucapkan selamat tinggal Di masa sekarang, tepatnya dua minggu kemudian, Suki akhirnya dibebaskan dari ruang isolasinya Ketika mulai mencari Biyu, Suki bertemu dengan Han dan langsung bertanya kepadanya Biyu ternyata sudah dipindahkan ke sel yang lebih bagus dan mendapatkan perlakuan istimewa di sana Setelah menunggu beberapa saat, Suki akhirnya menemukan Biyu Dia mengejar wanita itu dan menyerangnya hingga terjatuh ke bawah Biyu akhirnya mengaku bahwa dia harus bertahan dan melakukan pemberontakan itu bukanlah rencananya Dia juga mengatakan bahwa perbedaan di antara mereka, Suki memerlukan orang lain sedangkan dia tidak Biyu hanya peduli bagaimana caranya dia bisa bertahan di boiling rock senyaman mungkin Dan berkat kebun rahasia itu, Biyu berhasil berteman dengan kepala sipir dan mendapatkan fasilitas yang lebih baik dari sebelumnya Suki sangat marah ketika menyadari bahwa Biyu hanya berpura-pura menjadi temannya Dia langsung mencengkram kerah bajunya dan mengancam akan menjatuhkannya ke bawah Biyu yang panik langsung meminta maaf dan memohon agar tidak menjatuhkannya Suki langsung menurunkannya dan pergi tanpa sepatah katapun Di ruang selnya, Suki kembali berlatih dan bermeditasi Dia mencoba memotivasi dirinya dengan berkata bahwa dia tidak sendiri, tidak sendiri, dan tidak sendiri Sampai pada akhirnya, dia kena mental dan mulai menangis Namun, secara tiba-tiba muncul sesosok bayangan di hadapannya dan itu adalah avatar Kiyoshi Kiyoshi memanggil Suki dengan namanya dan berkata bahwa semua temannya menyayangi dan tidak pernah melupakannya Kiyoshi juga berkata bahwa Suki tidak sendirian di sana Suki mencoba bertanya bagaimana Kiyoshi yakin akan hal itu Namun, sang avatar hanya tersenyum dan kemudian menghilang Sementara itu, di luar penjara Boiling Rock Terlihat dua orang pahlawan sedang menuju tempat tersebut dan cerita pun selesai Baiklah, itulah alur cerita novel grafis standalone dari avatar The Last Airbender Yaitu Suki Alone Bagaimana menurut kalian tentang cerita terbaru dari Atla kali ini? Apakah kalian menyukainya atau masih ada hal yang terasa kurang? Tulis di kolom komentar ya Untuk cerita selanjutnya, admin Aru akan lanjut ke novel grafisnya The Legend of Korra Yaitu The Terp War Dan seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Adios Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya